nah balik lagi nih dom disini kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang berbeda ya jadi ini tuh dimula dari ya biasa lah ya gue sering bergadang terus main-main sosmed tiba-tiba akhirnya masuk di clubhouse tiba-tiba masuk ke sebuah forum ada art-artnya gitu lah gue pasti masuk lah ya kalau udah ada art-artnya gitu terus gue menemukan satu istilah namanya crypto art ini udah beberapa bulan yang lalu sih tapi baru gue sempet bikin videonya aja nah terus gue belum merasa tertarik nih terus gue mainan twitter ternyata ada beberapa seniman di Indonesia juga yang sering membicarakan hal-hal seperti itu siapa tau ini siapa tau ada yang belum tau nih kan dari temen-temen karena ini sebenernya ladang cuan masa kini mau tau gak ya serius ini isinya cuan semua dijamin isinya cuan semua dan ini adalah ini masa depan seni sih masa depan seni ada disini sih jadi gue ingin berbagi buat temen-temen yang belum tahu ataupun temen-temen yang belum paham mungkin gue bisa menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana mungkin ya yang gak berlibat dari tentunya dari perspektif kita sebagai senimannya gitu ya kalau misalkan mudah tahu ya dan mau nonton ya gak apa-apa siapa tau bisa membetulkan atau menambahkan apa kekurangan dari saya gitu ya makanya akan saya sampaikan di video ini apa itu crypto art dan bagaimana sistem kerjanya jadi gue ngeriset sendiri gitu apa sih sebenernya crypto art tuh dan ternyata kita semua telat jadi sebenernya si crypto art ini tuh udah ada dari bertahun-tahun yang lalu 7 atau 8 tahun yang lalu gitu ya namanya juga crypto art gitu itu udah pasti ada kata crypto tuh udah pasti dunia maya lah ya gitu karena mungkin temen-temen pasti gak denger gitu kalau udah ngomongin crypto wah udah bitcoin nih jadi sebenernya crypto art itu tuh istilah untuk jual beli karya seni yang diberi token dalam sebuah platform yang namanya blockchain bingung ya sama gue juga bingung dan sebenernya temen-temen gak perlu terlalu memahamin ini yang penting tahu sistem kerjanya seperti apa gitu nah si blockchain itu tuh kayak sebuah teknologi terus digunain sebagai sebuah sistem penyimpanan data digital gitu terus dia tuh terhubung saling terhubung melalui namanya kriptografi nah si pengguna blockchain ini tuh gak bisa dilepasin sama yang namanya bitcoin, cryptocurrency nah menariknya di crypto art ini setiap karya itu memiliki NFT NFT itu adalah non fungible tokens jadi dia tuh kayak token digital gitu kayak nomor seri atau mungkin kalau kita di manusia tuh kayak nick lah ada nomor induk di KTP gitu nah jadi si NFT itu tuh kode cuman barisan kode ya itu ditautkan ke karya seninya gitu nah sehingga si karya seninya tuh gak bisa direplika dan memang tujuannya ya itu untuk memperifikasi bahwa oh karya ini tuh asli ketika kodenya ini gitulah gampangannya dan oleh si NFT ini akhirnya kita bisa terjamin bahwa karya ini tuh adalah orsinil gitu dan walaupun banyak orang yang memiliki ya bisa di download semua-semua orang gitu tapi tetep yang sah ya tetep yang punya token ini sama ketika kayak jual beli lukisan itu disertikan sertifikat itu mungkin sama seperti itu ya kurang lebihnya seperti itu atau sistem kerjanya mungkin seperti itu nah si crypto art ini tuh dia tuh jual belinya tidak mempergunakan uang nyata gitu tapi dia menggunakan namanya ethereum nah ethereum ini tuh kenapa dipergunakan ethereum itu karena dia yang memungkinkan sistem NFT itu si ethereum itu dia sama kayak bitcoin gitu dan dia kayaknya nomor 2 setelah bitcoin gitu udah dari yang gue riset-riset sebenernya dan gue riset bahkan gue sempet coba daftar-daftar gitu si fenomena crypto art tuh menarik menurut gue gitu karena ini tuh sama aja kayak kita di dunia nyata cuman ini medianya digital gitu aja dan sebenernya lebih dimudahkan dan pasarnya luas banget dan duitnya kenceng bro serius terus terus gue juga ngeliat bahwa bagusnya di crypto art ini tuh kita tuh bisa ngejual apa aja bukan cuman lukisan loh ya bisa animasi bisa grafis bisa gif bahkan bisa foto bisa musik bahkan lu bayangin ada yang ngejual meme bayangin coba meme diperjual belikan sekarang kan tahi ya terus juga sebagai seniman gitu dari perspektif seniman gitu gue merasa di kalau gue sih merasa ini menguntungkan ya buat kita karena apa ya kita gak perlu punya modal untuk bikin event untuk bikin pameran terus kita gak perlu bergabung dengan IO atau terus kita gak perlu kerjasama-sama galeri yaudah ini mah secara personal aja tinggal kita bikin akun di website mana gitu yang akan kita pilih yaudah tinggal kita tentuin harga sendiri entah itu mau dijual secara lelang entah itu dijual secara langsung nominal nah ini kita jelasin di video berikutnya ya ini yang penting pengenalannya dulu kayak gitu dan ini tuh sebenernya bener-bener solusi buat orang-orang introvert karena gak perlu ketemu banyak orang kayak gitu sih kurang lebihnya sebenernya sampai sekarang mungkin gue sih baru tau ada beberapa marketplace ya mungkin gue tau sekitar 10 dan gue udah coba-coba ngulik-ngulik tapi itu akan gue sajikan di video berikutnya terus kayaknya kalau untuk sekarang gitu dulu kalau kalian tertarik pantengin terus video-video gue pokoknya cari cuan bersama-sama panjang umur seni-seni selamat menikmati selamat menikmati